Oke dari kasus 04 kita ke kasus 05 ya Nah di kasus 05 ini Penghitungan pemotongan PPH 21 Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap Dengan gaji bulanan dengan tunjangan Oke ini ada berbagai tunjangan Nah disini Bapak Amonot adalah pegawai pada perusahaan PT. Mambodong Belum menikah Memperoleh gaji 6 juta PT. Mambodong mengikuti program jam sostek Premi jaminan kecelakaan kerja JKK ya Nah jadi ini JKK Dan premi jaminan kematian Berarti disini JKM Nah dibayarkan oleh pemberi kerja Dengan jumlah masing-masing 0,50% Sebesar Rp30.000 Dan 0,30% sebesar jumlah Rp18.000 dari gaji Nah sedangkan Amonot Membayar iuran ayu minat hari tua Sebesar 2% Atau Rp120.000 dari Gajinya Ya ini dia ya Gajinya yang ini Setiap bulan Amonot membayar iuran pensiun juga Sebesar Rp50.000 Pada bulan Juli Nah ini dia Berarti pada Bulan Juli ya Nah disini Pertengahan tahun Nah oke Jadi saya Revisi sedikit Dia punya Kasus Oke tidak apa-apa Nah Seperti ini ya Berarti Dari bulan Juli Kita harus ingat ya Bulan Juli Nah Amonot hanya menerima Pembayaran berupa gaji Berapakah perhitungan PPA21 Dan gaji yang diterima Pada bulan Juli Oke sekarang ini Kasus 0,5 Nah saya langsung ke sini ya Di kasus 0,5 ini Nah ini dia kasusnya Di sini saya hide dulu Saya hide ya Oke Berarti kita bisa lihat yang Ini saja Nah ini kasus 0,5 Jadi Gaji Adalah Rp6.000.000 Nah ini ya Gaji satu bulan Rp6.000.000 Kemudian Premi JKK Jaminan kecelakaan kerja Itu sebesar 0,50 dari gaji Berarti Rp30.000.000 ya Jadi Rp30.000.000 ini 0,5 dikali gaji Oke Begitu juga dengan Premi JKM Jaminan kematinya 0,30 dari gaji Rp18.000.000 Nah ini dia ya Rp18.000.000 Kemudian Berarti Total penghasilan brutonya Adalah Kalau diakumulasi Sejumlah Rp6.048.000.000 ini semua Kemudian Jaminan hari tua Yang dibayarkan sendiri 20 Sorry 2% dari gaji Berarti Rp120.000.000 Ini dia ya Nah Kemudian Amonot juga membayar Uang pensiun sebesar Rp50.000.000 Nah ini Jadi uang pensiun Rp50.000.000 Nah berarti Dia akan mendapatkan Biaya jabatan sebesar Rp302.000.000 Jadi Rp302.000.000 ini Didapat dari 5% Dikali Rp6.048.000.000 Ya Rp302.000.000 ini Ini sudah baku Nah kemudian Kita akan menghitung Total pengurangannya Berarti total pengurangan Adalah sebagai berikut ya Rp120.000.000.000 Rp50.000.000.000 Rp302.000.000.000 Rp400.000.000.000 Jadi sama dengan Rp472.000.000.000 Nah sekarang kita cari Penghasilan neto sebulan Berarti tinggal dikurangin Penghasilan brutto Dikurangin dengan Total pengurahan Berarti Rp5.000.000.000 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 Rp5.000.000.000.000 Rp6.000.000.000 Di sini adalah Oh Mulai bulan Januari ya Jadi sebentar Saya lihat di sini Jadi mulai bulan Januari Ini kasus 5 Jadi bukan bulan Juli Nah berarti di sini Salah ya Nah oke Saya ubah lagi Tidak apa-apa Kita ubah lagi ya Awal tahun Nah jadi bukan bulan Juli Tetapi di sini Saya ubah menjadi Januari Nah tidak masalah Nah ya Supaya perhitungannya tepat Oke Berarti di sini Kita lihat Kembali ya Ke kasus Nah penghasilan neto setahun Dikali dengan 12 Ya Dikali 12 Berarti Rp66.907.200.000 Di sini Ada PTKP Jadi PTKPnya Rp54.000.000.000 Kita lihat statusnya Nah dia Nah belum menikah Berarti hanya PTKP dirinya sendiri Nah Rp54.000.000.000 PTKP tambahan Karena menikah Tidak ada Nol Berarti total PTKPnya Adalah Rp54.000.000.000.000 Nah ini ya Nah berarti Penghasilan kena pajak setahun Itu sama dengan Penghasilan neto setahun Dikurangi dengan PTKP Nah berarti Mendapatkan Rp12.907.200.000.000 Kalau ada Dapat seperti ini Ini perlu Pembulatan dulu ya Jadi harus ada Tahap pembulatan Jadi dikurangi Jadi Rp200.000.000.000.000 itu dihilangkan Jadi Pembulatannya Rp12.907.000.000 Nah berarti Di sini Saya buat tambah Dengan Pembulatan ya Biar supaya Lebih jelas Kasusnya Nah ini dia Oke Nah setelah itu Berarti Tarif PPH21 Adalah Langsung dikali 5% Ya 5% dikali Dengan pembulatannya Rp12.907.000.000 Berarti sama dengan Rp65.000.000.000.000 Nah ini dia Rp65.000.000.000.000 Rp65.000.000.000.000 Kemudian Nah berarti PPH pertahunnya ini Rp65.000.000.000.000.000.000 Kalau PPH per bulannya Sama dengan Rp65.000.000.000.000.000.000 Dibagi dengan Rp2.000.000.000.000.000.000.000.000 Rp12.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Nah oke Sekarang kita lihat Saya akan Input disini Amonote namanya Oke Amonote Nah berarti Kembali ke perusahaan Di karyawan Sudah ada yang lain Saya klik disini nama bapak Amonot Amonot masuknya tanggal 01.01.2020 Nah disini Cabang Jakarta saja Kemudian saya buat di pajak penghasilan Dan saya masukin NPWP nya Pegawai tetap Dia tidak menikah Kemudian mulai dari Januari Oke saya klik simpan Nah setelah saya klik simpan Maka sekarang kita akan input Transaksi di penggajiannya Nah disini saya buat Di bulan Januari Bulanan Cabang Jakarta Tanggal 31.01.2020 Ya Kemudian jatuh tempohnya Misalnya tanggal 01.01.10 10.02.2020 Nah Untuk BMD gaji Jakarta masih tetap Kemudian Ini adalah akun hutang ya Hutang beban gajinya Kemudian saya ambil dari Amonot Nah Amonot Oke sekarang saya akan masukin Variabel-variabel Gajinya Ya Saya ambil dari Excel Gaji bulanan 6 juta Nah berarti dari Excel Nah berarti dari Excel saya bawa ke Ecurate 6 juta Kemudian mendapatkan tunjangan Premi JKK 0,50% Nah JKK Oke coba saya klik disini 30 ribu Oke ya Berarti pas Kemudian Premi jaminan kematian 0,3 18 ribu Saya cukup klik disini Pas Oke Nah kenapa dia keluar seperti ini Karena kita sudah setting Kita sudah setting sebelumnya ya Jadi misalnya hasilnya tidak sesuai Dengan perhitungan kita Kita bisa ubah secara manual ya disini Oke Kita lanjut Nah berarti jaminan hari tua 2% dari gaji Jadi 120 ribu Saya lihat lagi Disini kalau saya klik Oke sama ya 120 ribu Atau Mau diketik secara manual juga Tidak masalah Nah setelah itu Kita lihat disini Untuk perhitungan gajinya Oke Apakah ada yang salah disini Kita akan lihat ya Nah ternyata disini Dia ada bayar Iuran pensiun 50 ribu Dan jaminan hari tuanya 120 ribu Nah jadi Ternyata disini Hanya variabelnya Cuma 1 Nah oleh karena itu Kita bisa munculkan Jadi disini saya tutup dulu Oke saya tutup Kemudian saya batalkan dulu Nah jadi caranya begini Kita masuk di perusahaan Di tunjangan Nah di tunjangan Kita bisa membuat satu Satu variable Ya Atau bisa juga Kita bisa mengambil Dari yang sudah ada Jadi misalnya disini Nah ini dia Jadi iuran pensiun Yang dibayar sendiri Nah disini saya Non aktifkan Yang saya lepas ya Jadi iuran pensiun Yang dibayar sendiri Saya simpan Nah jadi Disini bisa kita Buat yang baru Dengan iuran pensiun GHT Dengan ini Kita bisa buat ya Atau Kita bisa Menggunakan yang sudah ada Itu tidak masalah Nah jadi Anda bisa buat lewat Disini juga Nah ini dia Iuran pensiun ya GHT GHT yang dibayarkan Pekerja Sama ya Oke Saya lepas non aktifnya Kemudian saya simpan Oke Saya simpan Setelah itu Saya masuk lagi ke Gaji tadi Nah disini Saya masuk di pencetatan gaji Saya ulangi lagi Dari Januari Januari 01.31.01.2020 10.02.2020 Jatuh temponya Oke ini sudah tepat Dan saya ambil yang Amonot tadi ya Oke Nah setelah saya ambil Amonot Saya akan input ulang lagi Jadi gajinya 6 juta Kemudian Tunjangan Premi kesehatan Sorry Jaminan kecelakaan kerja 0,50 Jadi disini JKK 0,50 Sebesar JKK nya adalah 0,50 Dari gaji Berarti 30 ribu ya Oke Kalau tidak mau Saya buat sini aja 30 ribu Kemudian Oh salah Saya input salah ya Jadi Seharusnya jangan di input di atas Tapi di input di sini Nah Salah kamar Nah Kalau di input di sini Kalau saya klik Maka keluar 30 ribu ya Nah itu dia Nah Kemudian Tunjangan program JKM JKM nya itu 0,30 Dari gaji Lagi 18 ribu Nah Kemudian Disini Jaminan hari tua 2% dari gaji 120 ribu Nah ini dia Yang tadi sudah muncul ya Disini ya Jadi Euron Pesion yang dibayar sendiri Adalah 50 ribu 50 ribu Nah Kita lihat Begitu kita Sudah selesaikan Masuk Kita selesai Masukkan Di ekuret Maka Kita akan mendapatkan PPH per bulannya adalah 53,779 Kita lihat disini Tepat ya 53,779 Dan gaji yang dibayarkan 5,776 2,21 Nah ya Jadi gaji yang dibayarkan itu Adalah 5,776 2,21 Didapat dari mana Jadi didapat dari Nah ini dia Perhitungannya ya C59 Berarti Penghasilan bruto Dikurangi dengan Premi JKK JKM Premi Jaminan hari tua Yang dibayarkan sendiri Dan iuran pensiun Dibayarkan sendiri Dan juga PPH 21 Nah itu dikurangi semua Nah dengan demikian Tepat ya Perhitungannya ya Dari ekuretnya itu Tepat Nah seperti itu Jadi kita Bisa lihat bagaimana Perhitungan Ekuret ini Benar-benar Akurat ya Nah kita tinggal lengkapi Yang dibawah sini saja Jadi misalnya Tanggal jatuh tempo Untuk PPH 21 nya Tanggal 10.02 2020 Nah seperti itu ya Kemudian jatuh tempo Premi pensiun Bisa kita semakan Atau berbeda juga Tidak masalah Yang jelas di bulan Dua ya Nah ingat Tanggal jatuh temponya Supaya jangan lewat Ini dia Jadi bisa kita buat Seperti ini Oke Dengan demikian Kita sudah bisa Lakukan cetak Slip gajinya Cetak slip gajinya Kita sudah bisa Cetak Nah ini dia ya Slip gaji Kira-kira seperti ini Kita bisa rapikan Kemudian Kemudian Disini bisa juga Kita mencetak Bukti potongnya juga ya Nah dibukti potong Dari Amonot tadi ya Nah oke Ini dia Amonot Yang paling atas 6 juta ini dia Tepat 53.779 Seperti perhitungan kita Saat ini Oke Dengan demikian Sudah ya Kita sudah berhasil Menginput Transaksi Simulasi yang kelima Dimana ada Terdapat Pembulatan Dan EkoRate Sanggup membaca Pembulatannya Dengan Tepat Sampai jumpa Sampai jumpa